selamat menikmati khusus hari ini kita akan belajar tentang tarik kreasi daerah berpasang agar terus berkembang dukung channel ini dengan like komen, share, dan subscribe jangan lupa nyalakan loncengnya ya terima kasih dan mari kita mulai untuk belajar anak-anak hari ini kita akan belajar untuk SPDP KD 3.3 memahami penampilan tarik kreasi daerah dan tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu menjelaskan bentuk tarik kreasi daerah berpasangan dengan benar dan yang kedua peserta didik mampu menyebutkan berbagai bentuk tarik kreasi daerah berpasangan dengan benar sudah siap tentunya ya nah mari kita amati percakapan antara Dayu dan Edo Dayu bertanya pada Edo apakah kamu pernah merupakan seorang seniman serta serba bisa di mata seniman Indonesia Pak Bagong ini diculuki sebagai pegawan seni maklum selain menekuni dunia tari puisi, seni lukis, dan seni patung Pak Bagong juga aktif merintis seni batik kontemporer nah anak-anak masih ingatkah kalian apa itu tarik kreasi daerah nah tarik kreasi daerah adalah tari yang mengalami perubahan dari tradisi baik bentuk maupun gerak tetapi tetap mempertahankan ciri khas dari daerah tersebut tarik kreasi daerah bisa ditarikan baik secara tari tunggal tari berpasangan tari kelompok khusus hari ini kita akan belajar tari berpasangan apa sih tari berpasangan itu anak-anak harus tahu dulu ya tari berpasangan adalah bentuk karya tari yang diperagakan oleh dua orang penari secara berpasangan pasangan penari dapat berlawanan jenis atau sama jenis maksudnya bisa penari putra dengan penari putri penari putra dengan penari putra atau penari putri dengan penari putri nah hal-hal apa sih yang harus diperhatikan saat menari berpasangan ketika kalian menari berpasangan perhatikan yang pertama kedua penari harus saling bekerja sama yang kedua kedua penari memiliki pemahaman yang sama mengenai karya tari dan yang ketiga kedua penari dapat menghayati setiap gerak yang diperagakan ingat ya jika kalian harus menari berpasangan ingat tiga hal ini nah hari ini kita akan belajar contoh tari kreasi daerah berpasangan dari berbagai daerah di Indonesia apasajakah contoh tarinya anak-anak bisa dilihat di gambar adakah yang tahu gambar tari apakah ini iya betul sekali ini adalah tari piring tari piring merupakan tarian yang berasal dari Minangkabau Sumatera Barat nah anak-anak pada zaman dahulu tari piring ini dipentaskan pada saat panen sebagai ungkapan rasa gembira dan syukur dan sekarang sesuai perkembangan zaman saat ini tari piring bisa dipentaskan pada acara-acara penting seperti acara pernikahan yang kedua tari apakah ini ini adalah tari serampang 12 tari serampang 12 ini berasal dari daerah Melayu seperti Sumatera Utara Sumatera Barat juga Riau nah tari serampang 12 ini merupakan tari bergaulan yang ditarikan secara berpasangan sejenis atau maksudnya secara berpasangan antara putra dengan putri berarti perlawanan jenis ya nah kemudian yang ketiga ini adalah tari tari payung tari payung ini adalah tarian yang berasal dari Sumatera Barat coba perhatikan pada gambar anak-anak baik penari laki-laki maupun penari perempuan menggunakan properti masing-masing nah tari payung ini ditarikan secara berpasangan antara laki-laki dengan perempuan putra dengan putri dimana penari putranya atau laki-lakinya menggunakan properti payung dan penari perempuannya menggunakan properti selendang tari payung ini busana baik dari penari pria dan wanita tentunya berbeda ya busana penari pria berupa satu setel baju kecak musang kain sapin dan tanda atau songkok yang ada di kepala kemudian busana penari wanitanya meliputi satu setel kebaya labu kain songket ikat pinggang dan tentunya tadi selendang yang ketiga dari bajunya tentu anak-anak tahu dong ini tariannya dari mana nah ini adalah tari legong yang berasal dari betul dari Bali nah tarian ini dimainkan oleh dua orang penari perempuan berbeda dengan tari-tari sebelumnya ya kalau tari legong dimainkan oleh berpasangan tapi semuanya perempuan atau sejenis tari legong dahulunya hanya boleh ditarikan oleh gadis yang belum pernah menstruasi namun seiring pergeseran fungsinya sekarang sebagai media hiburan bukan sebagai ritual lagi aturan itu sudah ditinggalkan nah penari legong ini biasanya penarinya selalu membawa kipas atau menggunakan kipas sebagai alat bantu atau proporsi tari yang kelima ini adalah tari jangger yang berasal dari Bali tari jangger dipentaskan oleh 10 orang yang terdiri atas pasangan muda dan mudi 5 penari pria disebut kecap dan 5 penari wanitanya disebut jangger yang ke enam ini adalah tari ketuk tilu tari ketuk tilu ini berasal dari Jawa Barat tari ketuk tilu menjadi cikal bakal lahirnya dari tari Jaipong Karawang tarian ini dipentaskan oleh penari penari wanita dengan gerakan dinamis dan saling mengisi gerakan yang dilakukan oleh penari kituk telu diantaranya adalah goyang pinggul pencok mucit giteuk dan gel namun ketuk nama ketuk tilu ini berasal dari bunyi tabuhan tiga buah bonang yang menjadi musik pengirimnya kemudian yang ketujuh adalah tari bambangan cakil nah kalau pada tarian bambangan cakil ini tariannya berasal dari Jawa Tengah dan ditarikan oleh dua orang penari laki-laki makna yang terkandung dalam tarian bambangan cakil adalah bahwa segala bentuk kejahatan dan keangkara murkaan pasti akan kalah dengan kebaikan nah tari bambangan cakil ini menceritakan adegan perang seorang kesatria melawan raksasa kesatrianya adalah janaka yang sifatnya halus dan lemah lembut sebagai lambang kebaikan sebaliknya raksasa bernama cakil menggambarkan tokoh dengan karakter kasar sombong beringas yang melambangkan kejahatan ini tari bambangan cakil berpasangan antara putra dengan putra yang kedelapan ini adalah tari zapin tari zapin berasal dari riau tari ini syarat syarat penuh penuh dengan nuansa keislaman hasil dari proses alkulturasi budaya melayu dan budaya islam di masa silam kemudian kemudian yang kesemilan adalah tari gandrung tari gandrung ini berasal dari kabupaten Banyuwangi Jawa Timur gandrung dilakukan dalam bentuk perpasangan antara perempuan dan laki-laki penari perempuan sebagai penari gandrung dan penari laki-laki dikenal sebagai pajak musik pengiring tari gandrung antara lain kempul atau bong klunting biola kendang dan ketuk tari gandrung ini dipentaskan sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat setiap kali setelah panen namun pementasan tari gandrung sekarang ini bisa ditarikan secara umum juga ya nah tari gandrung akhirnya menjadi ciri khas ini dari Banyuwangi sehingga menjadi maskot kota kabupaten Banyuwangi yang terakhir adalah tari golek menak tari golek menak ini berasal dari Yogyakarta tarian menak dijiptakan oleh Sri Sultan Hamengku Bono 9 dan pertama kali dipentaskan pada tahun 1941 lama sekali ya tarian ini juga dikenal dengan sebutan tari beksa golek menak atau beksan menak ide gagasan penciptaan tari golek menak berasal dari pertunjukan wayang golek nah itu kesepuluh tari berpasangan dari berbagai daerah ya nak selanjutnya coba ayo perhatikan gambar tari berpasangan berikut ini ada gambar A juga gambar B nah tuliskan nama tarian dan daerah asal dari berpasangan tersebut ya kemudian yang kedua tuliskan makna tari berpasangan tersebut maknanya apa nah ingat pesan Bu Umi ya nak ya mari pelajari tari daerah tanpa membedakan asal daerahnya karena itu merupakan salah satu cara untuk melestarikan budaya sekian dan terima kasih sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya selamat selamat